Kita kuliah di Alhamdulillah, kita keterima di kedokteran hewan Universitas Gajah Mada. Terus kita terjun di ayam broiler, mencoba mandiri. Alhamdulillah, lika-likunya sampai sekarang bisa bertahan. Dokter hewannya untuk diaplikasikan dalam ternaknya. Terima kasih telah menonton! Saya, Bapak Tata Najib Nugroho, pemilik farm Pakan Sarifam di Cipilang. Ketertarikannya sudah mulai dari lulus kuliah ya, itu di tahun 2004 berjalan. Kita kerja dulu, baru 2008 kita mulai usaha ini. Kita kuliah di Alhamdulillah, kita keterima di kedokteran hewan Universitas Gajah Mada. Terus kita terjun di ayam broiler, mencoba mandiri. Alhamdulillah, lika-likunya sampai sekarang bisa bertahan. Dokter hewannya untuk diaplikasikan dalam ternaknya. Kenapa kita pilih ayam broiler? Yang pertama kita lihat, pangsa pasarnya jelas. Di broiler pangsa pasarnya jelas, kesediaan bibit dan pakannya relatif lebih tersedia. Kalau untuk kita mandiri, dengan skala kecil ini tetap ada ketergantungan dengan pabrik beli dari pabrikan. Ya sebenarnya kita mengikuti kemampuan modal dan pangsa pasar, permintaan pasar. Karena di daerah khususnya Bogor di sini, itu kebutuhan akan layam kecil relatif tinggi, ya kita menyesuaikan dengan modal. Ketika permintaan layam kecil tinggi, ya kita panen di ukuran kecil. Tapi ketika kondisi ayam kecil dirasa profitnya kurang, ya kita coba untuk mengadu nasib dibesarkan. Mempercepat mungkin, ya kita tidak bisa bilang percepat itu standarnya seperti apa. Tapi di dalam broiler kan ada standar pemeliharaan bobot yang harus dicapai, per minggu itu ada, permanent juga ada. Cuma kalau ingin kita mencapai standar seperti itu, ya kita ikutin dari program-program yang memang sudah pabrikan-pabrikan keluarkan. Seperti kita gunakan pakan yang memang standar yang lebih baik, terus kita gunakan program vaksinasi yang lengkap, kita gunakan pengobatan, apalagi dengan cuaca seperti ini, antisipasinya pengobatan. Apalagi sekarang kan pakan sudah free antibiotik, ya tidak ada antibiotik. Makanya manajemen juga tidak luput dari itu, baik di kandang itu terutama pemanas, pelebaran, kepadatan. Semuanya harus terintegrasi semuanya untuk mencapai performa yang diinginkan sesuai standar. Jangan lupa untuk mencapai performa yang diinginkan sesuai standar. Ya kalau dapat bibitnya bisa rutin 45 hari atau 2 bulan sekali, tidak ada masalah. Ketika bibit langka begini kan kadang-kadang kosongnya bisa 3 bulan. Itu yang agak saya kurang setujunya kalau dikatakan omset di sini. Sebenarnya tergantung harga ya. Kalau tergantung harga dan tergantung ukurannya. Kalau ayam katakanlah kita ambil perhitungan sederhana panen kecil ukuran sekilo dengan harga sekian, harga Rp30.000 sekarang ini. Ya per ekornya bisa, kita bisa jual hitungan Rp30.000. Ya tinggal dikalikan saja seandainya panen Rp1.000.000 ya Rp30.000.000. Panen Rp2.000.000, Rp60.000.000 seperti itu saja. Tapi itu masih perhitungan kotor. Pemula mandirian itu, ya enggak apa-apa. Sebenarnya broiler itu bisa bermula dari hobi dulu ya. Ya kapasitas sebok atau 100 ekor, dengan pemanas lampu, itu enggak ada masalah. Dan biasanya dari beberapa pengalaman teman-teman yang mulai dari kecil itu, malah hasil malah lebih bagus malah. Lebih maksimal. Karena dengan jumlah populasi yang sedikit, itu malah lebih maksimal. Jadi kayak kelihatan ya. Ya, gitu lah. Pemanasnya ya lebih-lebih teramati ya, lebih teramati. Daripada dengan populasi banyak. Sebenarnya kalau untuk kapasitas kita nyoba-nyoba untuk trial kapasitas 100-500 ya, ya kandang umatan, ya kita hitung katakanlah. Kalau untuk kapasitas itu bisa 1 meter untuk 15 ekor ya. 1 meter persegi untuk 15 ekor. Itu aja cukup lah. Untuk panen standar, enggak terlalu besar itu cukup. Kalau untuk siasat menekan angka mortalitas atau kematian, ya tetap kembali ke dasarnya. Kita pemilihan bibit yang harus grade 1 ya, karena memang tingkat mortalitasnya bisa tertekan. Yang keduanya lagi, faktor manajemen di kandang. Memang harus di kandang, pemanasnya harus cukup untuk menekan kematian juga. Pemanas cukup, jangan sampai kurang. Yang ketiga, ya kembali lagi ke manajemen pengobatan. Yaitu lebih antisipasi dengan cuaca seperti ini, vitamin apa, obat-obat apa yang perlu dibutuhkan untuk menjaga perubahan cuaca seperti ini. Jangan sampai ayam sakit baru diupati, tapi kita mencegah itu lebih baik. Sebenarnya kalau harapan khususnya kita petenak mandiri ini sederhana. Tetap kita tidak bisa terlepas dari ingin ada naungan dari pemerintah, perlindungan usaha tetap ada. Harga yang terbentuk stabil bisa menguntungkan petenak, bisa menguntungkan pedagang. Terus bibit juga tidak terlalu fluktuatif. Berarti semuanya serba stabil. Sebenarnya harapan kita sebagai petenak itu sederhana seperti itu. Karena ya intinya ayam fruiler itu sebagai sumber mata pancarian kita pengennya langsung. Terima kasih telah menonton!